Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional PAN menugaskan Yang Teddy untuk maju di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut atau Pilkada 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Bukti atas penugasan itu melalui surat rekomendasi DPP PAN yang diserahkan langsung Ketua DPD PAN Garut Irwandani kepada politisi PAN Yang Teddy yang didampingi sejumlah pengurus lainnya di kantor DPD PAN Garut Jalan Pembangunan Kecamatan Tarogong Kidul Garut Jumat 5 Juli tahun 2024. Surat rekomendasi itu merupakan tindak lanjut dan langkah selanjutnya yang untuk mencari pasangan baik Bupati maupun Wakil Bupati kemudian mencari mitra koalisi. Partai Amanat Nasional di Pilkada 2024 ini tampil berani dengan memajukan kadernya untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Suratnya surat rekomendasi tim Pilkada DPD PAN itu tertangga 27 Juni 2024. Jadi ini sebenarnya tahapan berikutnya setelah DPD PAN Kabupaten Garut membuka pendaptaran bakal calon Bupati Wakil Bupati untuk Pilkada 2024. Ini saya ditugaskan untuk mencari pasangan Bupati Wakil Bupati kemudian mencari mitra koalisi. Jadi ada makna khusus bagi kami sebenarnya di Partai Amanat Nasional betapa kemudian DPD PAN memberikan kepercayaan kepada kader bahwa Pilkada ini juga bagian dari proses untuk proses kaderisasi partai politik. Masyarakat kan selama ini menilai mungkin ada pandangan bahwa partai politik tidak berani memajukan kadernya, maju di Pilkada. Tapi Partai Amanat Nasional dengan menugaskan kadernya sekalipun dua kursi, kursi terakhir ya kita wait and see. Tapi tentu saja mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari dinamika yang terjadi di Partai Politik. Terima kasih telah menonton!